Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Hari ini saya akan masak Sweet pan nachos ya Untuk dinner Sweet pan nachos untuk dinner ya Atau Atau tortila panggang Bahan-bahan ini saya sudah siapkan Saya menyiapkan beberapa bahan Disini ada tortila chip 200 gram Kemudian ada short cream Atau cream asam Ini 100 gram Kemudian ada daging giling 250 gram Ini untuk cover toppingnya Kemudian ada keju disini Kejunya bisa cheddar atau mozzarella ya 250 gram Kemudian ada jalapeno ya Ini jalapeno 50 gram Kemudian disini ada kacang merah juga Ya 150 gram Kemudian ada jagung pipil ya Jagung pipil ini 100 gram Supaya manis-manis nanti Kemudian ada tomat ya Tomat disini saya menyiapkan 100 gram Kemudian ada satu buah alpukat Ya buah alpukat yang bagus banget ini Kemudian ini ada daun ketumbar Boleh juga daun parsley ya Sekitar 20 atau 10 gram Saya siapkan juga disini Satu butir buang bombayupuran sedang Kemudian tiga butir buang putih Kemudian biasa ini saya kasih Kaldu bubuk Kemudian ini ada garam Satu sendok teh Kemudian disini Saya menyiapkan juga nih Bumbu tortilla Atau bikin saja ya Dari cabai giling Kemudian ketumbar Dan jinten Gula dan garam Bisa bikin sendiri Atau kalau Anda beli Itu mudah kok Banyak dijual di supermarket juga Ya Oke Kita langsung Mulai aja proses masaknya Jangan lama-lama Nanti Bosan kalau lama-lama ya Ya Kita mulai aja langsung Yang pertama Bawang kita potong-potong Atau di chop ya Atau potong dais ya Kotak-kotak kecil Kita potong-potong Ya Supaya Lebih Enak nanti rasanya ya Ada juga yang menggunakan Langsung daging bakar Di Suir-suir Atau Ayam bakar Di suir-suir ya Tapi kali ini Saya menggunakan Daging giling ya Yang ditumis Dengan bawang bombay Dan juga bawang putih Sekarang kita Bawang putih Kita chop juga ya Atau Di iris juga boleh Di chop juga boleh Ya Nah ini sekarang saya chop Ini bawang putih ini Untuk lebih aroma Lebih enak Nanti di Dagingnya Untuk nacos Gitu Iya Selesai Kita rapihkan Dan kita langsung eksekusi Yang pertama Saya masukkan disini Olive oil ya Boleh minyak yang lain Tapi Olive oil itu Minyak sehat ya Minyak caitun Kemudian yang pertama Saya tumis disini Bawang putih Bawang putih dulu Yang pertama Kemudian disini Juga saya masukkan Bawang bombaynya Ya Supaya Wangi Nanti Apa Daging Untuk tortillanya Iya Ini ditumis ya Sampai harum Kita tumis Sampai harum Tumis Oke Kemudian Kalau sudah harum Kita Masukkan Dagingnya ya Daging gilnya Kita masukkan Ini ditumis Prosesnya Saya skip-skip ya Teman-teman Biar gak terlalu lama Karena kalau gak di skip Nanti prosesnya lama Saat daging ini Ditumis pun lama Nanti ya Jadi Saya skip-skip Ini sudah Matang Jadi medium aja Gak perlu matang banget Karena nantikan kita akan Bakar lagi ya Eh sorry Akan dipanggang ya Dimasukkan Bumbu tortillanya Disini Bumbu tortillanya Kita masukkan Kemudian Chicken powder Juga kita masukkan Atau beef powder Boleh Kemudian Garam juga Kita masukkan juga Sudah gitu Kita aduk-aduk lagi Yang rata Yang tercampur Wah Wanginya Wangi ketumbar Sama wangi jintennya Terasa ya Meksiko ini Masakan Meksiko Ya Oke Sudah Ready Sudah siap Ini biarkan dingin dulu Sambil kita Menyiapkan Nanti Seat layer Ya Layernya Kita Nah ini Pennya Supaya tidak nempel Kita Kasih Apa ini Baking sheet Ya Atau juga Bisa disebut Kertas roti Supaya tidak nempel Kalau ada Boleh pakai aluminum foil Juga Bebas Yang penting Ini tidak langsung nempel Di tray Supaya tidak Apa ya Kejunya itu nempel Nanti kan pahit Makanya kita kasih Kita susun Susun Yang rapih Tortilanya Di atas tray Ya Ini layer pertama Sudah gitu Nanti kita kasih Daging juga Yang pertama ini Prosesnya Sama seperti Mau bikin Apa itu Laksanya Cuman ini Ada layarnya Kemudian kita Tambahkan Kacang merah Jagung Kita tambahkan Juga di atas Setelah itu Kasih keju Keju parut Kemudian Layar kedua Kita susun lagi Nacosnya Tortilanya Kita susun Yang rapih Dan Pusunnya sama Seperti tadi Kita masukkan Lagi Daging gilingnya Ya Masukkan Daging giling Sama Setelah itu Juga Kita masukkan Apa itu Kacang Panjai Apa Ya Bukan kacang panjang Bukan kacang asem Kacang merah Kemudian Apa Setelah ini Kita masukkan juga Jala penoknya Jagungnya Masukkan semua Nah Ini udah siap Kita bakar Ini selama 15 menit Dalam suhu open 150 derajat Api atas Ya Dipanggangnya api atas Bisa juga Menggunakan salamander Api atas Nah ini udah Selesai 15 menit Udah kita angkat Nah Taburkan Potongan tomat Ya Di atasnya Seperti ini Potongan tomat Kemudian Alpukat Alpukat sembarang Ya Boleh potong kecil-kecil Atau Seperti saya buat ini Di slice Juga boleh Silahkan Yang tertutup Rata ya Kemudian Di sini Saya tambahkan Krim asam Di atasnya Atau short cream Boleh juga Ini Menggunakan Apa itu Pepping bag Atau ini Supaya Bagus Tapi Kalau saya senangnya Seperti ini Kemudian Ini Kasih Daun ketumbar Saya kasih daun ketumbar Di atasnya Atau garnish Oke Jadi Seat pan Nachosnya Sudah Siap Dan Sudah Bisa dibawa Ke Meja makan Untuk dinar Oke Teman-teman Terima kasih Untuk Teman-teman semua Yang telah menyaksikan Video Pembuatan Nachos ini Dan Saksikan Video-video Tutorial Masak lain Di Sapsamin Indonesia Channel Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih